Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Ibu kepala FI Diniah Islamiah Ibu Maisaro Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru FI Diniah Islamiah Serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ustaz cintai Alhamdulillah puji syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua Di antaranya kita bisa melaksanakan upacara Karena kita diberi kesehatan oleh Allah SWT Salawat dan salam Semoga Allah nimpahkan pada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya Anak-anak sekalian Pertama, ustaz menilai upacara bendera pada pagi hari ini Upacaranya bagus Tapi Sebagian peserta Upacara ada yang ngobrol Ada yang tidak konsentrasi Ada yang colak-congek Ada yang sanggil bercanda Nah ini tidak baik Kalau kalian lihat di Youtube Misalkan ketik upacara Akan keluar upacara-upacara Di antaranya adalah Upacara TNI Itu tidak ada yang Asal-asalan Tidak ada yang garuk-garuk Juga tidak ada Misalkan ada maler juga dibiarkan saja Lalu hilang sendiri Tetap dia konsentrasi Nah itulah upacara yang baik Kita Niru yang baik-baik Anak-anak sekalian Kemudian untuk petugas Teruslah berlatih Kunci Bagusnya upacara adalah Berlatih Merasa bisa Lalu tidak berlatih Biasanya nanti Ketika pelaksanaan Itu kurang baik Anak-anak sekalian Itu yang pertama Yang kedua Yaitu tentang Sebentar lagi Kalian akan menaksanakan Penilaian Akhir Tahun Atau disikat PAT Ya Berarti Mulai sekarang Mulai sekarang Tekun belajar Konsentrasi pada belajar Kemudian kurangi main HP-nya Kurangi bermainnya Agar nilai PAT kalian maksimal Karena PAT itu Menentukan Kalian naik Kelas atau tidaknya Anak-anak sekalian Jadi kalian Mulai sekarang Kurangi bermain Banyak belajar Insya Allah Bisa naik kelas Disapi kita Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian 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 Jaga kesehatan Mulai sekarang Jaga kesehatan Jangan sampai PAT Kita udah belajar Sungguh-sungguh Siap Lalu kita sakit Nah jangan sampai Meskipun Sakit itu Takdir dari Allah Tapi kita wajib Menjaga Kesehatan Bagaimana Menjaga Kesehatan Mandi Tiap pagi Dan sore Ada yang gak Mandi gak Insya Allah Semuanya Mandi Ya Mandi Pagi Yang bersih Pakai sabun Kemudian Pagi Sarapan Pagi Untuk lihat Mungkin Kalian banyak Yang gak sarapan Ada yang Upacaranya gak kuat Jadi tiap pagi itu Sarapan Usahakan Agar Kita siap Menerima Pelajaran Anak-anak sekalian Makan yang teratur Main Jangan Yang membahayakan Contoh Main yang membahayakan Lari-lari Di jalan Itu bahaya Kemudian Naik-naik Genteng Ngambil bola Kalau jatuh Gimana Itu juga bahaya Jadi jangan Yang membahayakan Mainnya Agar kita Tetap sehat Anak-anak sekalian Kemudian Untuk kelas 6 Kalian Sudah ujian Sudah agak Tenang Sudah agak Bebas Tapi Isi waktu Dengan yang Bermanfaat Demikian Yang dapat Ustaz sampaikan Terima kasih Atas perhatian Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What are you